Cek, cek, becek Halo Sobat Edi Movie Semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs Yang akan kembali menemani waktu santai Sobat Semua Dengan merangkum alur cerita film action sejarah Jadi begini Sob Pernahkah kalian terbayang bagaimana jadinya seorang tentara tanpa memegang senjata Dan tanpa niat untuk menghabisi lawan di medan tempur Nah, dalam film kali ini bercerita tentang kisah nyata dari seorang prajurit bernama Desmond Thomas Doss Yaitu seorang dokter tentara asal Amerika Yang menolak membawa senjata dalam peperangan karena keyakinan yang dia anut Dalam pertempuran Okinawa di era perang dunia kedua antara Amerika melawan Jepang Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur filmnya Scene awal memperlihatkan Mendatangi makam dari sahabat-sahabatnya yang telah meninggal lebih dahulu Jadi Sob si ayah Desmond ini merupakan veteran tentara Amerika yang ikut berperang pada perang dunia satu Sepulangnya Doss di rumah, ia mendapati Desmond dan kakaknya yang sedang olahraga baku hantam Tak lama muncullah ibunya yang bernama Bertha Melihat anaknya itu, ia mencoba untuk menyuruh Doss menghentikan adu jotos anaknya Sampai akhirnya, Desmond menyudahi pergulatannya itu dengan menghantamkan sebuah batu pada kepala kakaknya Yang membuat ia tak sadarkan diri Melihat kondisi kakaknya itu, Desmond begitu dipenuhi dengan rasa penyesalan dalam dirinya Desmond yang merupakan anak polos baru menyadari kalau ia bisa saja menghabisi nyawa kakaknya Ibunya yang mendengar itu lalu menasehatinya dengan berkata bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa yang paling keji di mata Tuhan Dari sinilah Sob Desmond mulai menanamkan pada dirinya untuk tidak menghabisi nyawa orang lain 15 tahun kemudian, Desmond yang telah tumbuh menjadi seorang pria remaja Terlihat sedang membersihkan jendela gereja sembari mendengarkan nyanyian lagu kerohanian Tak lama, terdengar suara kegaduhan dari luar Setelah dilihat, ternyata seorang bocah sedang tertimpah oleh mobil dan membuat pahanya terluka cukup parah Melihat itu, Desmond segera melakukan pertolongan pertama dan segera melarikan anak muda yang malang itu ke rumah sakit terdekat Tak lama Sob Desmond yang tampak menghayal memperhatikan seisi rumah sakit Tiba-tiba tak sengaja melihat seorang perawat cantik yang membuat ia begitu terpesona Merasa penasaran dengan gadis itu, ia pun mencoba menghampirinya Diketahui Sob gadis cantik ini bernama Dorothy Ia merupakan perawat yang bertugas untuk mengambil darah bagi para pendonor Tak ingin membuang kesempatan, Desmond mencoba mendekatinya dengan dalih, ia juga ingin mendonorkan darahnya Saat proses pengambilan darah, Desmond lalu curhat pada perawat cantik itu bahwa Ia sebenarnya selalu bercita-cita ingin menjadi seorang dokter Tetapi, ia tidak mampu bersekolah tinggi Di pertemuan pertama muda-mudi ini, terlihat cukup berkesan ya Sob Sejak hari itu, Desmond dan Dorothy akhirnya sering menghabiskan waktu bersama Dengan menonton bioskop, berkelana di hutan, dan mengenalkan Dorothy pada keluarganya Malam harinya, Desmond bersama ibu dan ayahnya yang sedang makan Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan kakaknya yang telah mengenakan seragam prajurit Amerika Ternyata Sob, hal secara diam-diam mendaftarkan diri masuk angkatan darah tanpa memberitahukan pada keluarganya Sebab, ia tahu ayahnya pasti menentang keputusannya itu Ayah Desmond yang melihat itu, tidak dapat menahan rasa sedihnya Dan menceritakan kenangannya bersama sahabatnya yang telah meninggal sewaktu ikut berperang dahulu Merasa tak sanggup melihat seragam anaknya, ia pun segera menyuruh hal untuk pergi dari hadapannya Dengan mengendarai mobil antiknya, Desmond mengantar Dorothy ke rumah sakit Namun, sebelum Dorothy pergi, Desmond menyampaikan pada kekasihnya bahwa ia berniat untuk mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit medis Dorothy yang mendengar itu, tampak merasa begitu kecewa pada keputusan kekasihnya Sampai akhirnya, Desmond melamar kekasihnya di hari itu juga Dan mereka berjanji akan menikah setelah Desmond mengambil cuti pertamanya Scene lalu berpindah pada ayah Desmond yang tampak kembali mendatangi makam teman seperjuangannya Tak lama, Desmond datang menghampirinya dan berkata bahwa ia juga telah mendaftarkan dirinya sebagai seorang prajurit Ayahnya yang mendengar itu, tampak begitu bersedih Dan ia berusaha sekeras mungkin untuk meyakinkan pada anaknya agar ia tidak ikut dalam peperangan Namun, Desmond disini tetap kekeh dengan keputusannya yang ingin melayani negara dengan menjadi petugas medis Keesokan harinya, terlihat sebelum berangkat menuju tempat pendidikan Dorothy tampak membersamai kekasihnya dan memberikan sebuah alkitab pada Desmond Yang di dalamnya, terdapat foto Dorothy Sesampainya di barak tempat pendidikan Ia lalu bertemu dengan begitu banyak calon prajurit baru yang siap untuk mengikuti pendidikan militer disana Dan tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu ya sob Tak lama, datanglah pelatih garang dari kompi mereka bernama Sir San Howell Yang langsung memerintahkan seluruh prajurit baru itu untuk segera keluar memulai latihan mereka Keesokan harinya, tibalah mereka pada latihan menembak Tetapi sebelum itu, para prajurit diminta untuk mengambil masing-masing dari mereka satu senapan Namun disini, Desmond sama sekali tidak maju mengambilnya Sir San yang melihat itu, tampak begitu heran dan emosi Hingga Desmond pun berkata bahwa ia sama sekali tidak bisa menyentuh senjata Maka dengan itu, ia lalu dibawa menghadap ke kapten kompi mereka yang bernama Kapten Glover Disini, Desmond menjelaskan pada kaptennya bahwa Sewaktu ia mendaftar dahulu, ia diperbolehkan untuk tidak memegang senjata Serta memperlihatkan surat penentangan perangnya Melihat surat itu, kaptennya tampak heran Karena bagaimana bisa seorang penentang perang masuk ke dalam militer Dengan polo seriusnya, Desmond menjawab karena ia hanya ingin membantu secara sukarela Hanya saja, ia tidak ingin memegang senjata apalagi sampai menghilangkan nyawa Kapten Glover yang semakin merasa jengkel atas jawabannya itu Lalu mengenakan Desmond pasal 8 atas gangguan kejiwaan Malam harinya di kamar prajurit Desmond yang sedang memandangi foto kekasihnya dari dalam Alkitab Tiba-tiba diganggu oleh salah satu prajurit disana bernama Smitty Disini, Smitty melakukan pembulian pada Desmond atas keyakinan yang ia anut Tak hanya itu sob, Smitty bahkan menguji sifat asli dari Desmond Yang katanya tidak suka kegerasan dengan menampiling pipinya Namun tetap sob, hal itu tidak membuat Desmond sama sekali goyah atas keyakinannya Keesokan harinya, setelah mengetes kejiwaan Desmond Penguji itu menyampaikan pada Kapten Glover bahwa keyakinan anak itu memanglah unik Namun, ia sama sekali tidak bisa diberhentikan melalui pasal gangguan jiwa Kapten Glover yang mendengar itu merasa semakin emosi dan segera menemui Sersan Howell Mereka berdua lalu merencanakan hal-hal apa saja yang bisa membuat keyakinan Desmond berkurang Serta membuat ia merasa tidak betah selama proses pendidikannya Dengan memberikannya tugas tambahan baik itu di dapur, WC, dan lain sebagainya Semata agar bisa membuat Desmond angkat kaki dari sana Tak tanggung-tanggung sob, Sersan Howell bahkan mendatangi langsung barak prajurit Dan melakukan intimidasi pada Desmond Serta menghukum semua prajuritnya dengan tidak memberi mereka libur di hari pekan, tugas-tugas tambahan, dan berlari sejauh 30 km Atas kelemahan Desmond yang dianggap membuat satu unit prajurit itu lemah Malam harinya, saat Desmond tertidur pulas, ia kembali mengalami perundungan atas teman-teman unitnya yang merasa semua hukuman berat itu terjadi akibat dari keyakinan Desmond Esoknya, Sersan Howell kembali mendatangi barak prajurit Dan tampak terkejut ketika melihat tempat tidur Desmond yang telah dipenuhi dengan bekas darah Ia pun mempertanyakan keberadaan Desmond pada teman-temannya Hingga Desmond yang baru keluar dari WC tampak begitu hancur akibat dari serangan malam yang ia dapat Sersan Howell yang melihat kondisi Desmond tampak merasa ibah padanya Ia pun lalu meminta pada Desmond untuk segera mengakhiri ini semua dan memintanya agar segera angkat kaki dari sana Namun, hal tak terduga kembali diucapkan oleh Desmond Bahwa ia masih memiliki banyak tugas yang harus ia selesaikan hari ini Maka dengan itu, Sersan Howell lalu mempertanyakan siapa yang telah menghajarnya Dan bukannya menunjuk orang-orang yang telah membulinya, Sob Ia malah berkata, aku tidak pernah dihajar Sersan Hanya saja saat tertidur, aku terlalu banyak bergerak Semua orang yang melihat sikap dan keyakinan Desmond yang tetap tidak goyah Tampak merasa begitu terharu Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di akhir penentu kelulusan para prajurit Namun, belum sempat surat Desmond distempel Tiba-tiba, komandan kompi mereka datang dan menghentikan Koperal untuk menstempel milik Desmond Dengan alasan, ia dinyatakan tidak lulus dalam pelatihan dasar Serta, tidak akan diberi cuti sampai ia mau memegang senjata dengan cara baik dan benar Desmond yang mendengar itu, tampak mencoba melakukan pembelaan Serta berkata, ia harus pulang siang ini karena ia akan menikah Namun, sang kolonel tetap ngotot untuk tidak meluluskannya Bahkan tidak memberi isin cuti pada Desmond jika ia tidak memegang senjata tersebut Alih-alih memegang senjata, Desmond malah tetap kekeh dengan keyakinannya Yang membuat komandan kompinya itu terpaksa harus membawanya ke pengadilan militer Atas ketidakpatuhannya sebagai prajurit Di sisi lain, sob Doroti yang tampak telah mengenakan pakaian pengantin Akhirnya terpaksa harus kecewa karena ketidakhadiran Desmond Sementara itu, Desmond terlihat telah berada dalam sebuah tahanan prajurit Dan merasa begitu galau segalau-galaunya Ya, bagaimana tidak galau, sob? Bayangin aja, udah nggak dilulusin, dibuat gagal nikah pula Duh, 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 duh Ini kalau kalian ada di posisi Desmond, kira-kira gimana ini, sob? Lanjut, sob tak lama setelah itu, Kapten Glover lalu mengunjungi anak buahnya Di sana, ia meminta pada Desmond untuk mengakui kesalahannya di pengadilan Agar ia tidak membusuk di penjara dan dipulangkan Tak hanya itu, ternyata Kaptennya juga membawa Doroti dengan maksud Agar ia dapat membujuk kekasihnya Setelah menemui Desmond, Doroti lalu menelpon ibu dan ayah kekasihnya Dan berkata bahwa Desmond dituntut untuk mengakui kesalahannya di persidangan Dan apabila ia tidak mengakuinya, maka ia akan dipenjara Ayah Desmond yang mengetahui sifat dari anaknya yang sudah pasti akan tetap mempertahankan keyakinannya itu Dengan terpaksa, ia berinisiatif kembali mengenakan seragam prajurit perang dunia satunya Dan mendatangi kantor militer untuk bertemu langsung dengan mantan Kaptennya Yang sekarang menjabat sebagai seorang Jenderal Kembali ke Desmond, sob, yang tampak telah bersiap untuk memulai persidangannya Saat sidang dimulai, Hakim mulai membacakan tuntutan Desmond yang melanggar perintah langsung dari para perwiranya Namun secara tak terduga, Desmond disini kembali mengajukan permohonan tak bersalahnya Yang membuat seisi ruangan itu tampak kaget dan heran Hakim pun lalu menanyakan pada Desmond apa yang membuat ia selalu memperjuangkan keyakinannya Hingga Desmond pun memberikan jawaban yang menyentuh hati seisi ruangan persidangan termasuk saya sebagai penonton Mendengar alasan dari Desmond, Hakim menganggapnya itu sebuah hal terpuji Namun sayang sob, karena tuduhan atas dakwaannya tetap tidak terbentahkan Maka dengan itu, Hakim yang telah hendak menjatuhkan sanksi pada Desmond Tiba-tiba terhenti karena ayah dari Desmond ternyata langsung masuk menerobos ke dalam persidangan itu Dengan membawa sebuah surat langsung dari Jenderal Militer Washington Hakim yang melihat perintah langsung dari sang Jenderal melalui isi surat Langsung meminta pada Kolonel Sangston untuk mencabut tuntutannya Desmond pun selamat dari hukuman dan diperbolehkan untuk tidak memegang senjata dalam peperangan Malam harinya, sebelum Desmond berangkat menuju medan tempur Ia terlebih dahulu melakukan peragangan otot dengan Mbak Dorotinya Scene lalu berpindah, tepatnya di Okinawa pada bulan Mei tahun 1945 Desmond dan seluruh rekan unitnya akhirnya telah diterjunkan ke medan tempur Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan para prajurit yang terlebih dahulu terjun Dan banyak diantara mereka yang pulang dengan keadaan terluka parah bahkan tanpa nyawa Tak lama, sampailah mereka di sebuah lokasi yang bernama Hexaurich Yang tak lain merupakan lokasi yang akan mereka tempati berperang Jika berhasil merebut wilayah itu, maka dipastikan mereka berhasil merebut Okinawa dan telah mengalahkan Jepang Sebelum mendaki tebing curam itu, terlebih dahulu Angkatan Laut Amerika menghujani wilayah musuh dengan meriam-meriam berpresisi tinggi Saat telah selesai memborbar diri wilayah musuh Maka para prajurit itu terlihat mulai menaiki tebing Hexaurich Dan akhirnya, pertempuran brutal mengerikan hari itu tak terelakkan lagi Pasukan Amerika terlihat dibantai habis-habisan Karena mereka sama sekali tidak bisa melihat dan tidak mengetahui di mana posisi musuh berada Yang ada, hanya ada peluru terbang di mana-mana Dan mortir meledak sana-sini sob Saat semua orang sibuk saling serang, tembak-menembak Justru Desmond sebagai tim medis tetap sibuk mencari para korban Mengobati mereka dan menandu para prajurit yang sudah tak dapat melanjutkan perang Di sisi lain, terlihat Smitty memiliki sebuah ide Dengan memegang mayat sebagai pelindungnya Ia bergerak maju menyerang tentara Jepang Hingga membuat prajurit lain yang melihat aksinya itu Juga ikut mensupport serangannya Smitty yang terus bergerak maju ke pertahanan musuh Tiba-tiba hendak diserang oleh lawan dari arah belakang Namun beruntungnya, Desmond yang tepat berada disana Langsung menerjang musuhnya Dan semenjak saat itu, Smitty yang dul-doyan ngebully Desmond Akhirnya mereka menjadi sahabat baik Hingga pasukan Amerika yang terus bergerak maju Telah melihat banker dari pihak musuh Yang terdapat senjata mesin berpresisi tinggi di dalamnya Dengan menembakkan sebuah roket Banker tersebut langsung hancur sob Dengan itu, hanya tinggal satu banker yang harus mereka hancurkan Mereka lalu mencoba menghancurkan banker itu Menggunakan sebuah tas bom Namun, belum sempat prajuritnya membom banker musuh Ia langsung tersambar oleh mortir lawan Smitty yang melihat itu Segera melanjutkan perjuangan rekannya Dengan merayap, ia terus bergerak maju Hingga ia berhasil melempar bom ransel itu Pas ke dalam banker musuhnya Dengan itu, seluruh pasukan Amerika akhirnya bergerak maju Menyerbu pertahanan pasukan Jepang Dan berhasil merebut Hex Saurich hari itu juga Setelah pertempuran brutal siang itu sob Terlihat para prajurit mulai menandu dan mengangkat para korban Sementara, Kapten Glover tetap memerintahkan seluruh prajuritnya Bertahan di sana dan membereskan sisa prajurit Jepang di esok hari Ketika sedang beristirahat dalam sebuah lubang Desmond dan Smitty terlihat saling curhat tentang masalah keluarga mereka Desmond berkata bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk berat Yang mencoba untuk berhenti tetapi sulit Dan itu membuat ia jadi jahat Hingga sering memukulinya bersama kakaknya tanpa alasan yang jelas Namun saat ia menghasari ibunya Disitulah Desmond melakukan perlawanan dengan mengancam ayahnya menggunakan senjata Dan semenjak saat itu Desmond berjanji pada Tuhan untuk tidak akan pernah lagi menyentuh yang namanya senjata Keesokan harinya di pagi putar Dengan melewati sebuah jalan rahasia Prajurit Jepang kembali bermunculan dengan jumlah pasukan yang lebih banyak Prajurit Amerika yang tidak siap akan serangan penuh dan mendadak dari Jepang itu Tampak terkaget-kaget sob Sersan Howell yang melihat jumlah pasukan musuh yang terlalu banyak Akhirnya memilih untuk menarik mundur semua pasukannya Namun prajurit Jepang terus menggempur mereka habis-habisan Hingga membuat Sersan Howell harus terkena luka tembakan pada kedua kakinya Begitupun dengan Smitty Yang akhirnya dibuat tumbang oleh tembakan senjata mesin musuh Kapten Glover yang melihat sudah tidak ada lagi potensi kemenangan di sana Ia lalu meminta angkatan laut untuk segera menghujani lokasi tersebut Menggunakan meriamnya Desmond yang mendapati sahabatnya dalam kondisi sekarat Segera menolongnya Dengan menggendongnya Ia berlari di tengah ledakan hujan bom di sana Namun setelah sampai di tepian tebing Ternyata sob nyawa Smitty tidak tertolong lagi Saat semua prajurit Amerika turun ke bawah Desmond dengan keyakinannya memilih untuk kembali ke medan tempur Mencari satu demi satu korban yang bisa diselamatkan Sementara di bawah tebing Terlihat para prajurit Amerika mulai mengangkut semua pasukannya kembali ke base camp mereka Namun Desmond yang berada di atas Tampak memulai aksi penyelamatannya di tengah hujan meriam bom yang masih terjadi Dengan mengangkut satu persatu prajurit Ia membawanya ke tepian tebing dan menurunkannya menggunakan sebuah tali Prajurit yang berjaga di bawah tampak heran melihat satu persatu korban Terus diturunkan menggunakan tali Di sisi lain sob terlihat Kapten Glover mendatangi kolonelnya Dan meminta ia agar segera menghentikan serangan meriam Sebab masih ada lebih dari 100 prajuritnya yang tertinggal di atas sana Kembali ke medan tempur Atas diberhentikannya serangan meriam Prajurit Jepang kembali menyisir wilayah itu Dan menghabisi pasukan Amerika yang masih bernafas Desmond yang melihat pasukan Jepang semakin mendekat Memilih untuk menutupi rekannya dengan tanah Serta ia bersembunyi di balik mayat Saat prajurit Jepang telah datang Tiba-tiba Beruntungnya sob tusukannya itu tidak mengenai tubuh dari Desmond Desmond pun kembali melanjutkan perjuangannya dalam menyelamatkan rekan-rekannya Kembali ke Kapten Glover Yang tampak masih tidak terima karena di atas Hexorich masih banyak prajuritnya yang tertinggal Ia lalu minta pasukan bantuan pada atasannya Namun sayang sob Dengan tegas atasannya mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya pasukan lagi Dan hanya mereka-mereka inilah yang tersisa untuk saat ini Saat sedang mencari Desmond lalu tak sengaja berpapasan dengan tentara Jepang yang sedang menyisir Alhasil ia dikejar dan dihujani dengan tembakan Hingga dalam pelariannya secara tak sengaja Desmond menemukan sebuah lubang yang tampak seperti markas segaligus tempat keluar masuknya para prajurit Jepang Di dalam sana ia tak sengaja bertemu dengan prajurit Jepang yang sedang sekarat Dan bukannya menghabisi prajurit itu sob Ia malah juga mengobati prajurit tersebut Malam harinya Desmond yang berhasil keluar dari lubang musuh Kembali melanjutkan pencariannya dan terus menurunkan satu demi satu prajurit di sana Desmond yang tampak sudah mulai kewalahan Tetap terus memaksakan dirinya untuk terus mencari dan mencari Di momen ini sob sungguh memperlihatkan sikap heroik dari seorang Desmond Yang berjuang sendiri menyelamatkan para korban di atas Hexaurich Hingga keesokan harinya Desmond berhasil menemukan Serson Howell Yang tampak terluka parah bersama dengan prajurit lainnya Melihat kondisi rekannya lebih parah dari Serson Ia lalu membawa rekannya terlebih dahulu Sementara di base camp pasukan Amerika Salah seorang prajurit tampak kaget melihat satu persatu rekannya terus berdatangan Ia lalu segera meleporkan hal tersebut kepada Kapten Glover Dan segera melihat para korban lalu menanyai mereka Siapa yang telah menurunkannya Dengan tegas para prajurit yang terluka itu menjawab bahwa Desmond Dos masih berada di atas sana dan terus menurunkan mereka satu persatu Kapten yang mendengar itu tampak begitu terkejut Kembali ke Desmond sob ia terlihat hanya perlu menolong satu orang lagi yang tidak lain adalah Sersonnya Namun sayang kali ini perjuangannya tidaklah mudah Karena ia harus berhadapan dengan penembak Jitu Jepang Alhasil ia dan Sersonnya harus bekerja sama agar dapat mengalahkan penembak Jitu tersebut Desmond lalu mencoba mengumpankan dirinya agar keberadaan sniper musuh dapat terlihat oleh Serson Sampai akhirnya Serson yang telah mengetahui lokasi musuh Akhirnya berhasil melumpuhkan sniper tersebut Desmond yang melihat musuh terus berdatangan semakin banyak Akhirnya dengan terpaksa ia memegang senjata Serson yang melihat itu mengira bahwa Desmond akan melakukan perlawanan menggunakan senjata Lalu mengubur keyakinannya Namun ternyata sob Desmond disini hanya menggunakan senjata itu Sebagai alat pegangan dia dalam menarik Serson Howell Dalam kejaran tentara Jepang mereka mundur sembari melakukan perlawanan Setibanya di tepian bukit Ia lalu segera menurunkan Sersonnya terlebih dahulu Sembari terus digempur dengan tembakan dari prajurit Jepang Setelah berhasil menurunkan Serson Howell Tampak semua orang yang ada di bawah mengkhawatirkan kondisi dari Desmond yang belum juga turun Sampai akhirnya Desmond berhasil melompat turun menggunakan tali Namun bersamaan dengan itu juga Tentara Jepang yang terus mengejar Desmond Bermunculan dan menghujaninya dengan tembakan Semua pasukan yang berada di bawah tebing Tak hanya tinggal diam dan membalas tembakan mereka Alhasil Desmond berhasil selamat dan membawa jasad sahabatnya Terlihat Desmond yang mentalnya tampak telah begitu terguncang Akhirnya disambut oleh semua prajurit di sana Siapa sangka Prajurit yang awalnya selalu diremehkan Dijatuhkan harga dirinya Dan terus dibule oleh satu unitnya Ternyata di medan tempur Ia menjadi sosok seorang yang begitu heroic Di kem militer Desmond yang sedang duduk termenung Dihampiri oleh kaptennya Yang langsung meminta maaf padanya Karena telah meremehkan Desmond Tak hanya itu sob Ia juga meminta agar Esok Desmond mau ikut kembali terjun ke medan tempur Sebab semua prajurit di sana Sudah tidak ingin maju ke medan perang Apabila tanpa seorang Desmond Dan keesokan harinya Tibalah mereka di bawah tebing Dan telah bersiap untuk kembali ke medan tempur Namun sebelum itu Mereka tampak menunggu Desmond Yang terlebih dahulu menyelesaikan doanya Hingga akhirnya Pertempuran Hexaurich kembali terjadi Pada pertempuran terakhir itu Pasukan Amerika berhasil memenangkan perang Namun sayang Desmond disini juga harus ikut menjadi korban Dalam penyerangan itu Akibat dari aksinya yang mencoba menolong rekannya Dari serangan bom Bersamaan dengan itu Kita juga diperlihatkan dengan pasukan Jepang Yang berguguran dan telah mengaku kalah Pada pasukan Amerika Serta pimpinan prajurit musuh Yang tampak melakukan bunuh diri Dengan menancapkan samurai di tubuhnya Di akhir film Kita diperlihatkan dengan Desmond yang terluka Diturunkan dari atas tebing Menggunakan tandu Film pun tamat Desmond Doss Menyelamatkan sebanyak 75 prajurit terluka di Hexaurich Dia penentang perang pertama Yang menerima medali kehormatan Atas penghargaan tertinggi Amerika Untuk keberanian perangnya Desmond dan Dorothy lalu menikah Hingga Dorothy wafat pada tahun 1991 Desmond Doss wafat dalam usianya yang ke 87 tahun Pada Maret tahun 2006 Ya itulah tadi alur cerita dari film Hexaurich Sekali lagi saya tekankan ya sob Bahwa film ini Merupakan kisah nyata yang diangkat dari Perjuangan seorang prajurit Bernama Desmond Doss Bagaimana menurut Sobat ID Movie semua Tentang film ini Kira-kira apa yang dapat kita petik Dalam film ini sob Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya